Abu Obeida memperingatkan instruksi baru telah diberikan kepada para pejuangnya yang menjaga para tawanan jika pasukan Israel mendekat. Saib bersenjata kelompok Palestina Hamas Brigade Al-Qasam mengancam Israel apabila perang di Gaza terus berlanjut. Abu Obeida juru bicara Brigade Qasam mengatakan para tawanan yang ditahan di Gaza akan dikembalikan ke Israel dalam peti mati. Perdana Menteri Israel Netanyahu bersikeras membebaskan para tawanan melalui tekanan militer alih-alih mencapai kesepakatan yang berarti mereka akan dikembalikan ke keluarga mereka dalam peti mati. Keluarga mereka harus memilih antara menerima mereka dalam keadaan hidup atau mati, kata Abu Obeida juru bicara Brigade Qasam dalam sebuah pernyataan pada hari Senin. Dua hari setelah jasad enam tawanan ditemukan oleh Israel. Netanyahu dan militer bertanggung jawab penuh atas kematian para tawanan setelah mereka dengan sengaja menghalangi kesepakatan pertukaran tawanan, katanya. Pernyataan tersebut mencuat dua hari seusai jasad enam tawanan ditemukan dari terowongan Gaza oleh pasukan Israel. Sabtu 31 Agustus 2024 sementara itu. Menurut pejabat senior Hamas Izzat Al-Rizhak, kenam tawanan itu tewas dalam serangan udara Israel. Sebagai informasi atas kematian enam tawanan tersebut, warga Israel melakukan aksi demo di sepanjang kawasan Tela Afif. Ratusan ribu orang tersebut mendesak Netanyahu agar segera mencapai kesepakatan gencatan senjata dan mengembalikan para tawanan di Gaza. Peti mati jika Israel terus melakukan serangan. My name is Hersh Goldberg Poland. I was born in Berkeley, California, and I currently live in Jerusalem, Israel. I was born in Berkeley, California, and I was born in Berkeley. I was born in Berkeley, California. I was born in Berkeley, California, and I was born in Berkeley.